Intro Yo what's up guys welcome back to my channel This is channel paling dahsyat Saantero jagat Oke kali ini saya kedatangan tamu Dari Girisubo Girisubo pantai gunung kidul Namanya mas amin Rambutnya ini Panjang guys lurus Lemes guys Mau kita apakan ini coba kita sisir Kedepan dulu Oke tapi sebelumnya mari kita lihat Iklan yang mau lewat berikut ini Halo guys Saya mau merekomendasikan sebuah sampo Untuk mengurangi rambut Rontok yang berlebih dan untuk Mempercepat pertumbuhan rambut Yang sangat keren guys Shampoo itu adalah Ini dia HG4 Men Shampoo Kemasan dari luarnya ini Manly banget guys Orangnya hitam Dicampur dengan hijau Kelihatan Alami guys Mantap Mari kita buka dulu guys Wah Kemasannya ini Simple Elegant Dan mudah dibawa kemana-mana guys Ditaruh tas itu tidak Terlalu Memakan banyak tempat Dan manfaat Shampoo ini guys Membersihkan kulit kepala Dan setiap lehan rambut kalian ini Dari sebum Dan yang paling penting guys Shampoo ini dapat mengurangi Kerontokan rambut yang berlebih Dan mempercepat pertumbuhan rambut kalian Dan yang paling saya suka dari produk ini adalah Mengandung bahan-bahan yang berkualitas guys Mengandung asam amino Dan juga no added alcohol Jadi tidak ada alkohol tambahan So sehingga aman buat Segala jenis rambut Wow ini cocok untuk semua jenis rambut guys HG4man shampoo ini guys Sudah teruji klinis selama 29 hari Mengatasi kerontokan rambut yang berlebih Dan mempercepat pertumbuhan rambut Wah Dasar Sampo ini aman Bagus Alami Cocok untuk semua jenis rambut Dan juga tentunya Bisa dipakai setiap hari Sehari sekali Tidak apa-apa guys Tinggal pakai setiap hari Basahin rambut kalian Kasih HG4man shampoo Pijat-pijat lembut selama 2 atau 5 menit Sampai berbusa Begitulah Kemudian bilas rambut kalian sampai bersih guys So buat kalian semua yang mengalami kerontokan rambut berlebih Dan ingin menubuhkan rambutnya dengan cepat HG4man shampoo adalah solusinya Link pembelian saya taruh di deskripsi Selamat mencoba Kita pisahkan rambut bagian atas dulu Dengan rambut di bagian samping Karena rambutnya ini terlalu panjang ya Kemungkinan nanti disconnect Karena rambut atasnya ini maniman Kalau mau dipendekin guys Oke langsung kita pakai guard nomor 2 Sampai atas ini ya Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Langsung saja Bikin square sampai atas Gak usah di flicking-flicking Keluar-keluar Nanti gak malah njeber Oke Langsung saja Square sampai atas Kemudian patahkan dengan sisi Untuk membuat Pola guard nomor 2 Level open Langsung kita buat Pola dengan trimmer Trimmer di belakang sini Semakin Ke belakang semakin menurun Ikuti Kira-kira itu Hampir sama Polanya Tingkat kemiringannya Dengan pola nomor 2 Di atas Buat sepresisi mungkin Sesimetris mungkin Dengan kanan dan kirinya Oke Langsung Habiskan bagian bawah Dengan trimmer Habiskan semuanya Sampai Di batas garis itu Guys Kemudian Kita memakai Saver Uno Untuk membuat Pola garis saver Di bagian bawah Nah Nah Buat pola Sisakan Sementara Satu jari Yang tidak Di saver Atau Pola trimmer itu Masih tersisa Oke Fungsinya untuk apa? Nah Untuk membuat Gradasi saver Hilangkan garisnya Menggunakan saver Yang lebih besar Dan Arahkan saver Ke bawah Sehingga timpun Sebuah gradasi Dari Nol Sampai ke trimmer Oke Dari nol Saver Sampai trimmer itu Sudah tercipta Sebuah Gradasi Oke Kemudian Langsung Pola Guard Zero Flipper Level Level opening Pola ini Tidak ada patokan Ada yang bilang Polanya satu jari Dan kemudian juga Lebar Kepalanya itu Juga mempengaruhi Mau seberapa lebar Pola itu Kalau polanya Eh Kalau pola Mau seberapa Lebar pola Yang kita buat Kalau Kepalanya itu Kecil Atau tidak Terlalu panjang Terlalu high Jadi menyesuaikan kepala Kira-kira itu Mau seberapa Lebar Oke Nah ini Langsung pakai Guard nomor satu Open Langsung kita Flick Dari pola Zero Flipper Tadi Langsung Kita Connecting Ke pola Guard nomor dua Di awal Tadi Yang pasti Masih Muncul Sebuah garis Nah Kali ini Karena rambutnya Ini Saya rasa Agak tipis Saya langsung Menghilangkan garis Pola Zero Clever Tadi Ke Satu Langsung Menggunakan Taining Scissor Oke Menggunakan Taining Scissor Itu Untuk Sebuah Kehati-hatian Sebuah Cukurah Detail Dan Bagi saya Yang mempermudah Oke Bagi yang Merasa Mudah Menggunakan Clipper Overcom Silahkan Garis Garis yang masih Timbul Yang masih Muncul Yang masih Terlihat Dari Gradasi Zero Clever Lever Open Tadi Ke Gar 2 Yang Kita Hilangkan Tadi Belum Bisa Lalu Sekarang Lagi Menggunakan Taining Scissor Seperti Kemudian Perdetail lagi Bagian-bagian Darkspot Yang masih Terlihat Yang masih Timbul Itu Kita bisa Detailkan Lagi Guys Memang Pengerjaan Seperti Ini Tidak Mudah Dan Juga Tidak Cepat Oke Dan Emang Tidak Mudah Itu Artinya Sulit Jika Anda Ingin Mencobanya Silahkan Oke Sulit Memang Kenapa Terlihat Mudah Ya Karena Cuma Melihat Karena Melihat Itu Mudah Dan Berkomentar Itu Mudah Nah Yang Nyukur Sendiri Kadang Rasanya Pengen Nangis Kalau Dapat Tulang Kepala Dan Bentuk Jenis Apa Pertumbuhan Rambut Yang Sulit Itu Ya Antara Mau Nangis Atau Mau Emosi Campur Adu Nah Dipiking Ambil Darkspot Supaya Lebih Blur Kalau Sudah Jadi Kalau Sudah Jadi Enak Bilang Itu Karena Kepalanya Mudah Rambutnya Bagus Pak Adel Tidak Tahu Prosesnya Bagaimana Cara Mengakali Rambut Yang Tidak Bagus Dan Tulang Kepala Yang Bergelombang Itu Kamu Tidak Tahu Kamu Cuma Tahu Setelah Jadinya Sehingga Terlihat Mudah Dan Terlihat Bagus Dan Kamu Juga Tidak Akan Pernah Tahu Karena Kamu Tidak Pernah Mencoba Oke Setelah Gradasinya Selesai Kita Hilangkan Garis Yang Timbul Dari Pola Trimmer Tadi Ke Pola Zero Flipper Lever Open Tadi Menggunakan Zero Flipper Lever Close Oke Kemudian Kita Mainkan Tuasnya Close Half Open Biar 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 Lebih Nyambung Tidak Patah Karena Ditimbulkan oleh Zero Super Level Close Ini Jadi Hati 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 Saat Mengenangkan Garis Yang Terakhir Ini Oke Guys Kalau Terlalu Ke 12 Naik Nanti Juga Merusak Pola Atau Merusak Gradasi Yang Sudah Tercipta Di Atas Oke Ambil Bagian Yang Masih Gelap Menggunakan Sudut Blade Jika Bagian Itu Terlalu Kecil Dan Sulit Dijangkau Nah Sudah Selesai Langsung Kita Buat Outline Di Depan Ini Bagian Sebelah Kanan Ini Juga Di Bagian Sebelah Kiri Ini Guys Susahkan Sama Oke Ini Bagian Atas Mau Di Apain Ini Untuk Bagi Kita Sisur Ke Depan Dulu Wah Pas Ini Saya Sisir Ke Belakang Ternyata Masih Panjang Dan Coba Kayaknya Diikut Ini Bisa Dan Di Model Saya Belum Ada Model Top Note Juga Kayaknya Tidak Usah Dipangkas Saja Yang Atas Tidak Usah Dikurangin Coba Langsung Kita Keringkan Saja Guys Oke Ini Saya Pake Pomet Water Base Biar Lebih Rapi Ketika Nanti Diikat Agak Agak Gelimis Gitu Ratakan Seperti Ini Dengan Jari Jari Anda Kemudian Sisir Biar Lebih Rapi Sisir Pegang Bagian Belakang Kemudian Ikat Di Bagian Belakang Atas Oke Ini Ini Saya Ikat Dan Saya Bentuk Seperti Ini Saya Tidak Tarik Semua Oke Langsung Saja Kita Bersihkan Dari Sisa Sisa Rambut Hasil Pemangkasan Tadi Biar Biar Tidak Katal Dan Ini Dia Skin Fit Top Note Oke Thank you Guys Very Much Yang Sudah Melihat Video Saya Kali Ini Lihat Juga Video Video Saya Sebelum Banyak Disana Yang Menjelaskan Tutorial Dan Transformasi Yang Keren Dari Kepala Bergelombang Rambut Jigerak Hair Design Membuat Skin Fit Dengan Gunting Biasa Membuat Skin Fit Dengan Silet Dan Sebagai Membuat Skin Fit Dengan Taper Dan Lain Lain Sudah Lengkap Jadi Yang Pengen Kepo Kepo Tutorial Lain Cek Video Saya Yang Dulu Oke Thank you Guys Very Much You Guys Beautiful Day Nantikan Video Video Saya Selanjutnya Subscribe Like Share Dan Comment See You Next Time H H H Sub indo by broth3rmax